Di Dukung Woleh Dari 2015 kemarin, saya telah melounce ada satu sarana, yaitu yang saya namakan sebagai Kawal Kalteng 2015. Website begitu? Itu website ya, itu website berbasis web, online, dan di situ masyarakat bisa masuk. Jadi bisa masuk itu dengan KawalkalTank2015.com Kenapa saya pakai .com, karena masih kami proses untuk .go.id-nya. Ini adalah sebagai sarana yang penting dalam rangka untuk menerima masukan dari masyarakat. Dan saya selalu memantau, memonitor perkembangannya. Bagus sendiri begitu? Ya, contohnya Tantri bisa lihat pagi hari ini saya sudah membuat instruksi macam-macam di situ. Jadi misalnya begini, ada masyarakat yang mempertanyakan mengenai masalah kepegawaian misalnya. Yang menjawab nanti adalah kepala BKD-nya. Langsung dijawab? Langsung dijawab. Di web tersebut? Di web tersebut. Nah, dulunya mereka menunggu, menunggu gubernur yang menjawab. Saya bilang enggak. Sekarang siapapun tupuksinya berhak untuk menjawab. Kenapa? Karena itu bidang kalian. Jadi, apakah bicara pariwisata? Ya. Apakah bicara mengenai masalah perkebunan? Itu silahkan saya bilang. Jadi pertanyaan dijawab dan bisa dipertanggungjawabkan karena semuanya betul-betul transparan. Transparan. Angka-angka juga transparan? Semuanya. Oke. Malahan APBD kita. Juga muncul? Muncul di situ. Jadi dia tahu persis secara exactly di mana aja yang nanti akan dibangun. Ya. Misalnya dia mau mencek di kabupaten dia apa saja yang akan dibangun. Itu bisa terbuka dan transparan? Bisa terbuka dan transparan sekali. Oke. Satu hal yang menarik, ketika jeda tadi saya melihat Bapak sempat melihat handphone Bapak. Ya. Kemudian sempat berkoordinasi dan menunjukkan juga kepada saya pemirsa tadi. Ini loh saya tuh lagi ngomongin soal ini di Kalimantan dan sebagainya. Memang biasa koordinasi seperti itu ya Pak? Eh, saya ada WhatsApp ya. Saya ada punya WhatsApp. Karena tadi yang dilihat adalah WhatsApp dan ada banyak perintahnya dan banyak juga ini ya. Betul, betul. Jadi di WhatsApp kami itu ada 56 orang di situ terdiri dari para pejabat. Jadi semua kepala badan, kepala dinas dari saya, Pak Wagup, Pak Sekda, para asisten, semua ada di situ. Oke. Nah, apa yang kami lakukan? Jadi saya selalu bilang kepada mereka, kalau membuat laporan tidak perlu datang ke saya. Jadi memotong semua hal-hal yang sempatnya protokoler ya. Dari sisi waktu. Jadi saya bilang kalau mau ini udah langsung aja WhatsApp saya, kemudian saya pada saat itu langsung perintahkan apa yang harus Anda lakukan. Jadi nggak perlu lagi antri di ruang tamu. Dan itu dirasakan efektif? Sangat efektif. Dan itu amat sangat membantu. Ini misalnya pagi hari ini, saya sudah memerintahkan beberapa poin. Dan itu sudah terlaksana. Ya. Terutama yang menyangkut mengenai masalah aset. Karena masalah aset ini kan tidak mudah. Aha. Jadi ada 35 SKPD. Ya. Contohnya, baru 7 yang melapor, 28 yang belum. Nah tadi pagi saya langsung bilang perintahkan. Siang ini saya bilang, saya harapkan sudah tidak lagi 7. Udah bertambah. Dan ada yang bilang, kepalanya bilang, Pak kami nanti 2 hari lagi. Saya bilang nggak apa-apa. Asal bisa dikerjakan dan kita komit bahwa itu selesai. Bahkan di tengah-tengah talkshow pun juga masih memantau tadi. Ya, itu sebagai salah satu ya. Ya. Jadi sebagai salah satu upaya bagi kita untuk memperpendek. Karena masalah birokrasi ini kan yang mengatasi adalah diri kita. Ya. Dan yang paling penting bagi saya adalah, saya selalu katakan, kita ini adalah pelayannya rakyat. Oke. Kita adalah pelayan rakyat. Yang tugasnya adalah melayani. Dan bukan dilayani. Itu prinsip yang saya bilang yang harus selalu dipegang oleh siapapun. Oke. Sehingga tidak pernah kita merasa bahwa kita adalah pejabat. Di atas yang lain, ya. Bahwa kita adalah orang yang merasa di atas. Kita ini adalah pelayan. Oke. Jadi, makin kita menjadi pelayan yang baik, maka rakyat pun akan makmur. Pak Kup, kalau begitu apa? Kata kunci terakhir. Ini 2015 sudah berjalan, sudah bulan kedua. Akan ada masyarakat ekonomi ASEAN, keterbukaan pasar bebas. Bagaimana kemudian Kalimantan Tengah akan bergeliat lagi ke depannya? Ya, jelas bahwa Kalimantan Tengah dalam keadaan apapun kami siap. Dengan segala keterbatasan. Dengan segala kekurangan. Tetapi, prinsip bagi kami adalah bahwa kami semangat kami adalah semangat Huma Betang. Huma Betang. Huma Betang itu adalah semangat rumah besar. Di mana rumah besar itu dihuni oleh semua suku, semua agama, semua kelompok dengan tanpa membedakan. Siapa kamu? Ya. Yang ada cuma kita. Ya. Tidak pernah ada merasa bahwa kami. Tapi yang ada adalah kita. Kita penghuni rumah Betang. Yang mempunyai semangat bersama. Yang mempunyai keinginan bersama. Untuk memajukan Kalimantan Tengah. Demi kejayaan NKR. Baik. Terima kasih banyak Pak Gop. Terima kasih banyak. Salam kami untuk semua warga masyarakat Kalimantan Tengah. Saya akan sampaikan. Terutama bagi yang jual durian. Oh iya. Nanti saya akan kembali ke sana. Aku sudah mencoba durian dari Kalimantan Tengah. Terima kasih. Dan semoga semangat yang dituarkan hari ini juga bisa memberikan semangat untuk kita. Sama-sama membangun NKRI. Terutama juga punya semangat dan juga sifat melayani. Bukan untuk dilayani. Terima kasih banyak teman-teman. Masih akan teruskan dengan memberi informasi lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Pak. Jangan sering puteras戏. Buang. Terima kasih.